Halo assalamualaikum saya kedatangan sebuah teleprompter dari this view jadi sebetulnya sebelumnya sudah punya teleprompter yang DIY do it yourself beli dari salah satu toko online tapi nggak bisa kepake karena di lensa ultrawide si lensanya tuh ngecapture frame hitamnya ya kemudian juga ketika saya pake smartphone di display-nya itu berbayang nggak fokus jadi saya susah bacanya jadi sampai sekarang belum dipake-pake dari sejak beli nyari teleprompter di berbagai toko online tuh mahal 5 juta 6 juta kebanyakan pre-order saya nggak tahu sih ini harganya berapa tapi harusnya ya this view itu lebih murah ya dibandingkan 5 juta harganya dan ini juga bagusnya adalah dia bisa pake smartphone dari sisi belakang atau tablet dari sisi depan dan katanya bisa juga buat ultra wide-angle lens smartphone tablet DSLR teleprompter jadinya nih Oh oke kalau di smartphone di belakang sini berarti smartphone nya yang dipake buat ngerekam ya sorry sorry jadi bukan bukan smartphone yang dipake nge-display dari belakang kalau nge-display tetep dari depan seperti ini dan ini this view tipenya adalah T2 teleprompter ya kemasannya seperti ini datang dari luar negeri ini memang kemarin pakai DHL saya nggak bayar apa-apa lagi karena di beacukai lewat-lewat aja mungkin beacukai juga bingung ini apaan dan ini sisi belakangnya seperti ini ini bisa dibilang dikatakan sampai dengan 7,9 inci ya buat displaynya yang bisa ditaruh di depan berarti buat iPad mini 5 saya cocok 7,9 inci dan kita akan lihat dulu barangnya seperti apa apa aja yang di dalam paket penjualannya yang pertama adalah user manualnya ini bahasanya Cina oke ada bahasa Inggrisnya juga cara pakainya sih sebetulnya simpel tinggal pakai di depan lensa taruh si tablet yang menghadap ke atas pokoknya smartphone atau tablet yang mengeluarkan cahaya nanti akan direfleksikan sama kacanya jadi keliatan di mata kita kayak lurus gitu dan itu nggak kerekam sama lensa kamera bagusnya ya jadi kita bisa baca teks baca naskah dengan menghadapkan mata ke cara lensa jadi kayak kita fokus terus kayak kita hafal naskah padahal membaca gitu ya dan ini ada aplikasinya juga aplikasi ini berguna buat auto scroll si teksnya jadi ketika kita baca teksnya terus naik speednya bisa diatur bisa di fast forward juga jadinya kita bisa ngatur ya kita udah baca sampai mana jadi semut waktu bacanya itu kita kelihatan terus baca terus fokus ke kamera nggak pakai cut cut juga bisa kalau kamu udah jago udah terlatih dan dapat remote nya juga ya jadi bisa diatur tuh dari remote nya jadi nggak usah swipe swipe di layar di tablet atau smartphone yang dipakai buat display nya nah di video unboxing ini saya mungkin nggak akan bisa menunjukkan cara pasangnya di kamera nanti aja ada bagian di video ini di akhir video ini mungkin yang menunjukkan cara pasangnya gimana dan cara pakenya gimana karena kamera saya dipakai dua-duanya satu dari depan satu dari atas ya satu lagi kamera saya udah dijual yang Canon EOS M200 nah ini kelengkapan di laptop jualnya pertama dapat micro fiber cloth ini berfungsi buat bersihin kacanya bersihin lensa juga bisa ini adalah mountnya 49mm oke ring mountnya oh ini beda-beda yang 62mm juga ada ya jadi tergantung si lensanya lensa kamu ring mountnya berapa 6mm disini ada semua 49 6267 kemudian 72 oke lalu ini yang lebih kecil lagi 55 ada ini berapa 77 kecil banget sih tipis banget sorry kalau lingkatnya besar ini adalah mana tulisannya oh 52mm ada ya biasanya Canon 52mm si ring lensa yang buat filter tuh ukurannya disitu karena ini kan nggak pakai nggak pakai mount yang di kamera ukurannya ya tapi ujung dari lensanya yang biasanya kalau kamu beli filter suka ditanyakan berapa diameternya nah itu kalau Canon kebanyakan 52mm kalau Sigma ini kayaknya gede deh tak saya coba ukurin 77mm kegedean 72mm kayaknya ini 72mm yang ini nih ini kayaknya cukup kemudian ini ada yang 58mm juga oke ini udah ya ini adalah 52mm banyak banget mount buat si lens capnya lens cap tutup lensa ya ini berfungsi buat nempelin si teleprompternya nanti ini mountnya nanti dipasang ke teleprompternya dan ini bisa digeser ini buat ininya sih buat penguncinya mungkin ini yang buat tablet nih lebih panjang lagi ya oh ini double bisa belak balik tuh smartphone disini tablet disini lalu ada skrupnya juga saya belum tahu skrupnya buat dipasang dimana kita dorong dulu kita lihat barangnya apa lagi oh ada remote nya kita keluarin aja deh abis ya di kardusnya ya remote nya kita dorong ke atas ini aman banget di dalam petunjualannya dikasih busanya seperti ini tebal banget serius ini adalah remote nya seperti ini remote nya kayak buat ini ya buat presentation ya ada joystick nya ada analog controller nya jadi enak buat nge scroll nya bisa sambil ngomong sambil pegang gini gitu ya sekarang kita lihat teleprompter nya sendiri seperti apakah penampakannya wow kerasa lebih sophisticated ya dibandingkan yang DIY kemarin that's view yang DIY itu kemarin gak jelek juga di beberapa channel saya lihat pakai dan berhasil ya di Kang Dadan juga Gaya Font setelah saya tahu dia beli katanya berhasil juga kayaknya kalau disini gak berhasil gak tahu kenapa mungkin tangannya aja bau oke seperti ini cara naro nya nih yang ada tulisan DSV itu di atas ada di atas seperti ini dan di belakang kita bisa lihat yang bulatan itu adalah buat mount dari lensa kamera cara bukanya gimana ya oke longgarkan dulu putar oh dan mount nya ini harusnya bisa diganti ya nah ini mount yang banyak ini nanti dimasukkan diselipkan ke sini kata ini nanti akan memantulkan apa display dari smartphone atau tablet di bawahnya jadi muncul disini kayak lurus sekarang kita akan coba kalau mau ganti mount nya oh tinggal digeser ke bawah aja jadi kamu tinggal pasangkan mount nya ke lensa kamera kamu lalu nanti setelah terpasang gitu si teleprompter nya taruh gini ya hop sampai klik sorry klik oke kita akan segera melihat keajaiban ya jadi kalau kamu melihat di sini di teleprompter ini kelihatan ada tulisannya scrolling ya pakai aplikasi best view di kamera depan malah gak kelihatan apa-apa kan ini saya lagi ngomong ngelihat ke lensa jadi kita bisa baca sambil lihat ke lensa tanpa kelihatan atau tanpa ketahuan karena si tulisannya gak kerekam dari lensa depannya yuk kita segera mulai dari atas ini adalah contoh script review dari vivo x50 yang pernah saya buat kita akan coba baca ya halo assalamualaikum pada video kali ini saya akan memaparkan hasil pengujian saya terhadap vivo x50 sebuah smartphone cukup premium dari vivo yang termasuk ke dalam seri X yang sempat lama vakum di Indonesia kayak rada lambat ya speednya tapi segini gimana kelihatan kan gimana hasilnya dengan file promter kita jadi bisa fokus matanya ke kamera padahal baca script jadinya kita lebih kelihatan menguasai naskah ya di depan audience atau penonton semua oke gitu aja mungkin contoh pemakaian dari dashboard itu ini kalau kamu tertarik silahkan cek link di deskripsi video ini akan saya taruh di sana nah semoga ini bisa bikin saya step up the game ya jadi bisa mungkin facecam sambil baca naskah jadinya gak usah potong-potong wajah lagi sambil ngadepnya kemana sudutnya jadinya lebih asik lah buat bikin konten ya terima kasih dashview sudah kirim ke si Indonesia free ongkir gak kena pajak juga dan ini adalah gear yang berhasil saya pakai kali ini ya sebelumnya saya pakai yang DIY itu gagal karena gak fokus kalau ini masih sedikit berbayang tapi saya masih bisa baca dengan baik ya oke jadi mungkin gitu aja untuk video kali ini terima kasih sudah menyimak dari kota Cimahi Algon Bambit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya rasanya last view banget selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.